Oke guys, bertemu lagi dengan saya Diwa Perdana, si Gamers dari Jogja Langsung aja guys, untuk kali ini saya akan membahas tentang masalah Guild War Seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya Bahwasanya video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bermain di Guild War Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah Guild War itu dimulai pada hari Rabu dan juga hari Minggu guys Setiap jam 8 sampai jam 10 malam Jadi kita bisa, apa yang namanya ya Gak usah terburu-buru lah untuk menghabiskan jatah serang kita Bagaimana yang kita lihat di sebelah kiri itu guys ya Disitu ada jatah attack saya untuk hari ini Yaitu 8 kali attack Awal-awal ketika pertama kali masuk Kalau gak salah itu saya tadi cuma dapat jatah 7 kali serang kalau gak salah guys Nah dari 7 kali serang itu Ternyata dia bisa regenerasi Jadi tadi sampai ke 9 Entah setiap berapa jam sekali dia akan regen 1 poin Saya juga gak tau ya guys ya Nah kemudian disini ada catatan battle Ini adalah catatan atau reward kita Diserang dan juga kita menyerang ya guys ya Disitu saya sempat diserang oleh Raden dan saya kalah Dan saya juga sempat menyerang 2 kali dan saya menang guys Kemudian disini ranking Yang adalah peringkat kita selama Guild War berlangsung Saya ada di posisi 6 ini guys Dan itu hadiahnya yaitu kita bisa mendapatkan tag point Dan juga kontribusi Guild yang bisa kita gunakan untuk beli di Guild Shop Kemudian target harian ini adalah misi Misi yang bisa kita peroleh dengan cara mengumpulkan skor Jadi nanti secara otomatis skornya akan bertambah dengan sendirinya Selama kita menguasai 1 wilayah ya guys ya Dan ini hadiah-hadiahnya yang mantap banget guys Jadi saya sudah menyelesaikan sekian banyak Dan ini tinggal nunggu aja nanti tinggal nge-claim aja guys Nah bagaimana cara bermainnya Jadi di tengah-tengah itu ada peta ya guys ya Semakin kecil angkanya Yaitu angka 1 sampai angka 8 Itu berarti semakin banyak skor yang bisa kita peroleh di sana guys Apabila kita di angka 9 sampai ke 16 Itu dijamin skornya akan jauh lebih sedikit yang kita dapatkan guys Jadi kalau kita misalkan bisa berhasil mengasai nomor 1 sama nomor 2 ini Itu akan jauh lebih menguntungkan ketimbang kita menguasai yang nomor-nomor lainnya guys Tapi seenggaknya kita harus bisa menguasai nomor 1 sampai nomor 8 Jadi caranya kita tinggal klik ke angka yang ingin kita masuki Nah ini nomor 1 ya guys ya Dan di dalamnya nanti akan ada menu seperti ini Nah di tengah-tengah ini Itu adalah bonus yang bisa kita peroleh apabila seluruh anggota guild kita menguasai wilayah-wilayah tersebut guys Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 wilayah yang harus kita kuasai, yang harus kita rebut, harus kita duduki Baru nanti fungsi di tengah ini akan melepat gandakan penghasilan kita yang ada di sini guys Nah posisi saya sekarang ada di sini Di nomor 3 ini Jadi saya nggak akan mendapatkan bonus dari kota ini Karena 2 orang ini bukan tim saya atau bukan se-guild dengan saya Beda guild dia guys Tapi nggak apa-apa, kenapa kok saya tetap di situ? Ya lumayan lah Jadi nanti ketika kita berhasil menduduk di satu tempat Itu secara otomatis kita akan mendapatkan skor di situ guys Skor kita akan terkumpul di situ Dan nanti kalau kita bisa menduduki itu sampai guild war berakhir Maka secara otomatis skor tersebut akan kita dapatkan Dan kita akumulasikan dengan skor-skor semua teman yang ada di guild kita guys Jadi sebisa mungkin di sini kita diberi jatah 2 tempat yang bisa kita duduki Kecuali kalau VIP 7 ya guys ya VIP 7 ini kita bisa menduduki lebih dari 2 tempat Jadi bisa 3 Di sini saya cuma ada 2 Nah satu lagi di sini Ini saya Dan saya bisa mendapatkan bonus dari kota ini guys Kenapa? Karena 2 orang yang lainnya yang juga menduduki tempat ini adalah teman satu guild saya Nah kemudian bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan skor seandainya selain dari menduduki sub tersebut Kita mendingan nyegat aja guys Nah sini ada bendera ungu Berarti satu wilayah ini dikuasai oleh mereka Nah kita harus seenggaknya Oh saya gak bakal bisa ngelawan ini guys Dia BP nya 7 juta sama 10 juta Jadi gak bakal mungkin saya cegat Jadi intinya kita tuh gimana caranya untuk mengatur strategi Agar musuh tidak menguasai satu kota full Sehingga skornya otomatis akan jauh lebih sedikit Nah seperti ini nih dia sudah ada yang menguasai satu kota full nih Jadi saya akan ngelawan yang ini Biar dia keusir guys Seenggaknya kota itu jadi kosong gak ada yang menduduki Oke ini dia battle nya Kita lewati aja karena udah jauh jelas-jelas menang Nah jadi ketika kita sudah berhasil mengalahkan dia Itu udah pilihan Apakah kita mau pindah ke pendudukan Jadi ini adalah dua tempat yang sudah kita duduki tadi Apakah kita mau melepas kemudian pindah ke sini Atau enggak Karena saya berhubung tadi sudah di posisi nomor-nomor atas itu ya guys ya Jadi mendingan saya gak usah pindah Jadi dibiarkan kosong aja Nah jadinya kosong seperti ini Jadi gak akan bisa ditempatkan oleh siapa aja Tapi seenggaknya dengan begitu Saya berhasil mendapatkan skor yang sudah dia kumpulkan selama ini guys Nah oke langsung naik Langsung dapat reward kita Nah setelah itu kita biarin aja Jadi gak usah keburu-buru ya guys ya Jangan langsung setelah menyerang satu Serang lagi, serang lagi, serang lagi Jangan guys Mendingan kita tunggu sampai kesempatan itu ada Karena nanti biasanya kalau udah mendekati akhir-akhir war Itu akan gila-gilaan guys Jadi akan mulai terjadi pertempuran dahsyat itu guys Untuk perebutan skornya Jadi mendingan kita simpan attack kita sebisa mungkin Jadi gak usah terlalu terburu-buru Kita santai aja Jadi selama ini saya cuma nyerang sebanyak 3 kali doang guys Dari tadi pagi jam 8 sampai sekarang jam 7 malam Itu saya hanya nyerang 3 kali Jadi gak saya habiskan Saya tunggu nanti sampai mendekati war berakhir Biasanya nanti disitu perebutan skor atau poinnya gila-gilaan guys Oke jadi nanti kita akan kembali lagi Apakah mungkin guild saya berhasil menjuari nomor 1 Atau mungkin turun Atau mungkin ya kita lihat saja nanti ya guys ya Oke guys tinggal setengah jam lagi Hingga waktu guild warnya berakhir guys Dan disini kedudukan guild saya masih di posisi yang pertama Dan saya di peringkat keempat Oke saya lihat dulu ya Dengan peringkat ketiga masih beda 5000 skor Dan saya sekarang akan mencoba naik ke peringkat ketiga ya guys ya Disini tinggal mencari skor-skor yang mereka punya Dan kemungkinan di atas ini memang masih berat-berat semua ya guys ya Oke disini ada yang 1900 bisa saya dapatkan skornya Tapi saya akan coba nyari yang sekitar 2000 ke atas guys Oke guys ini dia yang IYS Ini skornya 2997 Jadi lumayan Akan saya lawan dia guys Langsung skip aja guys ya Oke langsung kita duduki Karena posisi saya ada di Assembly 12 Dan ini akan lebih di atasnya lagi Sip Tapi masih belum cukup Untuk bisa menaikkan skor hingga ke ranking 3 nya guys Jadi akan saya cari lagi Yang 2000an guys poinnya Ini juga 2000 nih Tapi eh Iya bener 2003 doang Oke kita akan cari lagi yang lainnya guys ya Oke guys ini lagi IYS lagi Dia 2700 Akan saya serang lagi guys Kasian bener tuh Si IYS Oke lewati lagi Dan masih ada kayaknya 2 kesempatan lagi Dan itu akan saya gunakan benar-benar di menit-menit terakhir guys Oke guys jadi posisi saya sekarang Naik ke peringkat ketiga Dan antara peringkat ketiga dan peringkat kedua Ini tipis banget Cuman beda 1000 skor doang Akan saya gunakan nanti ketika sudah Mendekati waktu habis Karena seenggaknya biar bisa dapat Hadiah lebih banyak Oh gak lebih banyak yang sama aja Ya di posisi 3 juga gak apa-apa lah Oke guys posisi saya di peringkat ke-6 Dan percobaan untuk attack hari ini sudah habis Jadi saya hanya akan menunggu sampai waktunya benar-benar habis Dan disini masih banyak bendera merah berkibar Walaupun ini ada bendera hijau 1 berkibar disini Tapi saya biarkan aja lah Soalnya juga BP nya pada gede-gede guys Pokoknya intinya disini kita tetap harus Ada point assembly Atau kita tetap ada tempat Dimana kita menduduki tempat tersebut guys Nah disini saya ini sekarang di posisi 1 Jadi kita tinggal tunggu aja Sampai akhirnya guild war ini selesai guys Oke akhirnya selesai juga guild war nya Dan ranking terakhir saya adalah Ranking 5 Dan disini yang saya dapatkan adalah 1200 kontribusi guild Dan 2 tag point Jadi mulai dari peringkat 4 Sampai Oh sampai peringkat 10 ya Oh enggak 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 Peringkat 4 sampai peringkat 10 benar Itu dapatnya sama Dan peringkat 11 sampai Peringkat berapa ini Oh sampai peringkat berikut-berikutnya lah Itu dapat sampai peringkat 30 Itu dapatnya 1000 kontribusi guild Dan 1 tag point Oke mantap Jadi skor yang diperoleh oleh guild saya adalah 862.607 guys Wow mantap Benar-benar perfect banget nih Jauh soalnya dengan yang lain-lainnya Nah ini dia Hadiah dari list guild war Oke Dapat kotak agito primari 25 Dan diamond 250 Mantap Dan ini yang tadi hadiah personalnya Yang dimana saya mendapat urutan ke 5 Jadi Itu ya guys ya Untuk masalah guild war Semoga aja teman-teman Terbantu setelah ini Bisa menjalankan guild war dengan Baik Apabila ternyata Ada yang masih kurang Silahkan jangan lupa Untuk komen di bawah Berikan masukan kepada saya juga Biar nanti teman-teman yang lain pun Bisa tahu guys Yang sebenarnya itu seperti apa Dan apabila teman-teman Suka dengan video saya Jangan lupa di like Dan juga di share Kepada teman-teman yang lainnya Oke jadi itu aja Sampai bertemu lagi Dengan saya di video berikutnya Salam Gamers Dari Jogja Sampai jumpa di video selanjutnya